Pendekar Super S.A.K.T.I., J.L.I.P. 34 S.I.N. K.I.A.T. memberi hormat dengan menekuk sebelah lututnya dan bersoja, diturut oleh Hon Hon yang biarpun hanya berkaki satu, namun ia dapat berlutut dengan gerakan wajar sehingga seolah-olah dia tidak buntung. Duduklah, Jiwi Ho Hon kata Bu Sam K.W.I. dan dua buah kursi disodorkan oleh seorang pengawal. S.I.N. K.I.A.T. dan Hon Hon lalu duduk di atas kursi menghadapi Bu Sam K.W.I. Hon Hon memandang wajah Raja Muda itu sejenak, melihat bahwa Raja Muda itu usianya sudah tua, tentu sudah 60 tahunan, akan tetapi masih kelihatan gagah dan tegap, dengan sinar mata yang tajam bersinar-sinar penuh semangat dan keberanian. Di lain pihak, begitu bertemu pandang dengan Hon Hon dan melihat sinar mata pemuda buntung itu tajam luar biasa, membuat kedua matanya sendiri serasa ditusuk pedang, di dalam hatinya Bu Sam K.W.I. menjadi kagum sekali, dan lenyaplah keraguan dan ketidakpercayaannya ketika tadi mendengar laporan bahwa pemuda ini sanggup menandingi tangan kanan tiantuk lama. Wan Si Chu, siapakah temanmu yang gagah ini Bu Sam K.W.I. bertanya penuh wibawa, akan tetapi juga terdengar halus dan ramah. Suara seperti ini pandai membujuk dan mengambil hati orang, pikir Hon Hon, teringat betapa banyaknya tokoh K.W.I. membantu perjuangan Raja Muda ini dan betapa banyaknya yang telah mengorbankan nyawa, termasuk Lu Soan Li dan baru-baru ini Lao Pang Chu, kemudian Ayah dan kedua orang Paman Hian Cheng. Sahabat baik hamba ini datang dari luar perbatasan dan membawa berita yang amat penting untuk disampaikan ongnya kata Sien K.I.A. Memang Bu Sam K.W.I. amat pandai mengambil hati orang-orang Kang O, bahkan bersikap seperti sahabat dengan mereka sehingga ia tidak ragu-ragu untuk bersikap ramah dan merendah, memperlakukan mereka sebagai kawan seterjuangan. Hmm, siapakah engkau, si Chu? Dan berita apakah itu? Karena Hon Hon tidak bermaksud menghambakan diri, maka ia pun tidak suka untuk terlalu merendahkan diri, apalagi Raja Muda ini begini manis budi, begini ramah, maka dengan hati lega dan suara biasa ia lalu menjawab. Saya bernama Hon, si Suma. Hon Hon tidak peduli kepada Sien K.I.A. yang menoleh memandangnya heran. Memang dia si Suma, mengapa harus disembunyikan? Dia benci si Suma, karena si ini mengingatkannya akan kakeknya yang menurunkan dia, teringat akan J.H.W. ASEAN Suma Hoat. Akan tetapi sebenci-bencinya ia kepada si keluarganya sendiri, ia lebih benci akan sifat pengecut. Dan ia menganggap bahwa menyembunyikan si Sina sendiri dan menggantinya dengan si Sia adalah perbuatan yang pengecut dan memalukan. Karena itulah, di depan Raja Muda itu ia mengakui si aslinya dan mulai saat itu ia mengambil keputusan untuk mempergunakan si aslinya. Raja Muda Busem K.I.A. tertawa bergelak. Hahaha. Sungguh tepat sekali. Di zaman seperti ini di mana negara dan bangsa membutuhkan putra-putrahan sejati yang patriotik, yang berjiwa pahlawan, muncul seorang gagah perkasa yang namanya Hon. Suma Hoan, orang gagah si Suma, berita apakah yang hendak kau laporkan kepadaku? Dengan singkat namun jelas Hon Hon lalu melaporkan, menceritakan semua yang ia dengar dalam rapat yang diadakan oleh para perwira di bawah pimpinan setan botak cak liat dan menceritakan pula bahwa gerakan penyerbuan yang direncanakan itu siasatnya diatur oleh Putri Mirahai. Mendengar ini, berubah wajah Busem K.I.A. tadinya berubah agak pucat akan tetapi segera berubah merah sekali, matanya menjadi beringas, dagunya ditarik kuat dan seluruh sikapnya membayangkan perlawanan. Sikaparat. Memang sudah ku dengar nama Nirahai anak selir hitam dari Raja Mancu itu, kabarnya amat cerdik pandai. Menggunakan selagi mereka berpesta ulang tahun untuk menyergap karena kita tentu sedeng tidak menduganya. Bagus. Kita akan menghadapi dan menghancurkan mereka. Pengawal. Undang para Ohon dan para Panglima untuk berkumpul. Sekarang juga. Wan Si Chu, mulai sekarang engkau kuangkat menjadi Panglima Muda. Suma Si Chu, engkau kuangkat menjadi Panglima Pelopor. Han Han hendak membantah akan tetapi lengannya di jauh sin kiat yang menatap wajahnya dengan sinar mata penuh semangat. Kemudian malah menariknya ke pinggir untuk memberi tempat kepada para Panglima dan para tokoh orang gagah yang kini sudah berdatangan memenuhi panggilan Busem K.I. Berbeda dengan Wan Sien Kiat yang mendengarkan perundingan dan rencana siasat yang dibicarakan untuk menyambut serbuan tentara mancu seperti yang dikabarkan oleh Han Han tadi, pemuda buntu ini hanya mendengarkan dengan setengah hati, tidak begitu mengacuhkan karena memang dia tidak tertarik akan hal itu. Dia datang ke Secuan dengan tujuan utama mencari adiknya, dan kalau dia membocorkan rahasia para Panglima mancu hanyalah karena dia melihat banyak tokoh-tokoh hitam di pihak mancu, sedangkan di pihak pejuang banyak terdapat sahabat-sahabatnya, di antaranya yang sudah jelas adalah Wan Sien Kiat, Mendiang Lu Soan Li dan Lau Pangcu, Lau Sin Lian dan gadis jenaka yang menarik hatinya pula, yaitu Tan Hian Cheng. Karena mengingat akan mereka inilah maka hatinya tentu saja condong membantu Secuan dan menentang pemerintah mancu. Penyerbuan besar-besaran bala tentara mancu tiba tepat pada saat dan di tempat-tempat seperti yang dilaporkan Han Han kepada Raja Muda Busem KWI, dan karena sebelumnya pihak Secuan telah membuat persiapan, maka melalui perang mati-matian bala tentara mancu akhirnya dapat dipukul mundur. Pemerintah mancu, dalam hal ini diwakili oleh Putri Nirahai sendiri yang memimpin sebagai ahli siasat, menjadi kecelik. Bukan saja tiap pasukan yang sudah diatur untuk menyerbu Secuan dari beberapa julusan dalam waktu yang tak tersangka-sangka mengalami perlawanan sengit, juga tokoh-tokoh pandai seperti Kang Tau KWI yang memimpin kawan-kawannya, yang diharapkan untuk dapat mengacaukan pertahanan musuh dengan kepandaian mereka, ternyata membentur karang karena di Secuan terdapat banyak pula orang sakti. Segala usaha setan botak Gakliat gagal total oleh perlawanan tokoh pejuang yang membantu Raja Muda Busem KWI. Dan yang membuat setan botak menjadi kaget, penasaran dan marah adalah sepak terjang pemuda kaki buntung, bekas muridnya, Han Han. Setelah serbuannya yang berkali-kali dalam beberapa bulan selalu gagal dan ia kehilangan banyak perwira dan prajurit, akhirnya Gakliat mengirim berita ke Kota Raja minta bantuan, selain bantuan pasukan yang besar, juga bantuan orang-orang pandai untuk menghadapi pihak musuh yang memiliki banyak jagoan lihai. Tak lama kemudian, utusannya datang kembali dari Kota Raja membawa perintah Putri Nirahai agar penyerangan dihentikan dulu dan pasukan mancu diharuskan mengurung Secuan dengan menjaga tapal batas di timur, selatan dan utara dengan ketat sampai bala bantuan datang. Karena perintah ini, perang yang biasanya hampir setiap hari terjadi menjadi berhenti dan kedua pihak hanya berjaga-jaga di daerah kekuasaan masing-masing, terhalang deretan pegunungan yang memagari Provinsi Secuan. Pihak Secuan yang dalam perang ini menjadi pihak yang mempertahankan diri, bernapas lega menyaksikan terhentinya serangan-serangan musuh dan mereka dapat beristirahat sambil menyusun kekuatan baru. Secara terpaksa sekali Hon Hon kini ikut berperang menentang pasukan mancu. Sebagai seorang panglima pelopor, di samping tokoh-tokoh besar lainnya, terutama sekali kedua orang pendeta lama dari Tibet yang amat sakti, Hon Hon memimpin pasukan yang terdiri dari ahli-ahli silat dan sebagian besar adalah kaum pejuang golongan patriot yang berjuang semata meta membela nusa bangsa tanpa pamrih. Sesuai pula dengan siasat Busem KWI, pasukan-pasukan orang gagah ini memang dibentuk untuk menghadapi pasukan-pasukan kuat dan istimewa dari pemerintah mancu, maka tentu saja Hon Hon menjadi lega hatinya ketika dalam pertempuran-pertempuran itu ia selalu menghadapi tokoh-tokoh hitam yang memimpin pasukan-pasukan istimewa musuh. Bahkan pernah dalam sebuah pertempuran besar-besaran, ia bertanding melawan Kang Tau KWI Gakliat, setan botak yang liai dan yang menjadi musuh lamanya itu. Kenyataan bahwa dia melawan tokoh-tokoh sesat inilah yang menghibur hatinya yang selalu merasa tidak enak kalau ia teringat bahwa dia berperang melawan bangsa adiknya. Setelah perang dihentikan oleh pihak mancu setelah berbulan-bulan terjadi bentrokan-bentrokan di sepanjang perbatasan, keadaan menjadi sunyi dan para pejuang disecuan menjadi menganggur. Hon Hon menjadi kesal hatinya. Usahanya mencari lulu sama sekali tidak berhasil. Bahkan selama terjadi keributan perang, dia tidak pernah bertemu dengan Hian Cheng yang berjanji menyelidiki dan mencari lulu. Juga Lao Xin Lian belum masuk ke secuan, ataukah sudah masuk dan melawan musuh di daerah lain? Ataukah tidak sempat memasuki daerah secuan karena perang telah pecah? Pagi hari itu, selagi Hon Hon termenung seorang diri dalam hutan, tak jauh dari benteng penjagaan, Wan Xin Kiat datang mengunjunginya. Mendengar panggilan Xin Kiat, Hon Hon menoleh dan dia memandang kagum. Sahabatnya ini benar-benar amat tampan dan gagah dalam pakaiannya sebagai seorang panglima muda. Tubuh Xin Kiat tinggi besar, dadanya bidang, mukanya tampan dan berwibawa dengan alis tebal hitam dan matu yang bersinar penuh semangat. Jalannya seperti lenggang seekor harimau. Seorang muda yang hebat dan dia akan merasa senang sekali kalau lulu dapat atau lebih tepat lagi mau menjadi istri pemuda ini. Dia tahu bahwa Xin Kiat amat mencinta lulu, akan tetapi bagaimana dengan lulu? Dia mengharap mudah-mudahan lulu dapat menerima cinta kasih Xin Kiat. Kalau adiknya itu mendapatkan pelindung seperti Xin Kiat ini, hatinya akan merasa tenang dan tenteram, tidak seperti sekarang ini. Ah, perlu apa memikirkan tentang perjodohan lulu kalau bocah itu sendiri sampai sekarang belum dapat ditemukan, bahkan tidak ia ketahui di mana tempatnya, masih hidup ataukah sudah mati. Cepat Han-Han mengusir pikiran ini dan ia menyambut Xin Kiat dengan senyum lebar karena ia teringat akan bocah pengemis yang ia berlirot di dahulu itu. Wah, engkau gagah sekali, Xin Kiat. Sekarang telah terbukti dan tercapai cita-citamu ketika masih kecil. Cita-cita masih kecil? Apa maksudmu Xin Kiat duduk di atas batu gunung di depan Han-Han yang duduk di atas akar pohon? Lupa lagi kah engkau dahulu? Pernah engkau mengatakan bahwa engkau bercita-cita menjadi seorang perwira? Dan sekarang engkau telah menjadi panglima. Xin Kiat tidak menyambut godaan ini dengan wajah berseri, bahkan keningnya berkerut. Ia menghela nafas dan berkata, Aku teringat akan pengalaman-pengalamanku selama masih kanak-kanak dan ternyata bahwa cita-cita itu tiada bedanya dengan sebuah sarang burung di puncak pohon yang amat diinginkan oleh seorang kanak-kanak. Hati amat kegembira dan penuh bayangan indah-indah dan muluk-muluk, penuh ketegangan ketika berusaha untuk memanjat pohon tinggi penuh bahaya, untuk meraih sarang dan mendapatkan anak burung di dalamnya. Dan setelah akhirnya didapatkan, setelah seekor burung tergenggam di tangan, hanya kegembiraan sebentar saja karena segera disusul oleh kewajiban-kewajiban memelihara agar si anak burung tidak mati. Demikian pula dengan cita-cita, Han Han. Han Han membelalakan mata, kemudian tertawa memandang wajah tampan gagah yang mengerutkan alis tebal itu. Hahaha, pengalaman merupakan guru terpandai. Engkau kini pandai menyelami hidup, pandai berfilsafat, sinkiat. Memang demikianlah, rangkaian mencari, mendapatkan, memiliki dan memelihara merupakan mater rantai yang tidak dapat dipisahkan. Kalau orang sudah memiliki sesuatu, berarti dia dibebani sesuatu karena dia harus menjaga dan memelihara. Makin banyak orang memiliki benda atau apa saja yang disukanya, makin banyak pula beban menindip undaknya dan membuatnya selalu harus menjaga dan memelihara semua miliknya. Hanya orang yang tidak punya apa-apalah, yang akan enak tidur di waktu malam. Orang yang tidak punya tidak akan khawatir kehilangan. Orang yang punya sekali waktu pasti akan kehilangan. Sinkiat menggaruk-garuk kepalanya. Hem, kalau begitu apakah lebih enak menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa yang disenanginya agar tidak sampai kehilangan? Hanhan tertawa dan menggeleng kepala. Manusia menjadi korban daripada nafsunya sendiri, Sinkiat. Karena itu, dalam keadaan bagaimanapun juga ia akan selalu menderita. Yang tidak punya akan menderita oleh nafsunya sendiri yang menimbulkan perasaan iri hati. Yang punya akan menderita oleh nafsunya sendiri yang tidak ingin kehilangan miliknya. Hanyalah orang yang telah mampu mengendalikan nafsunya sendiri, yang tidak dikuasai oleh nafsu pribadinya, baik di situ punya atau tidak punya, akan tetap tenang dan bahagia. Dalam keadaan tidak punya, dia tidak kepingin, dalam keadaan punya dia tidak terikat oleh miliknya. Wan Sinkiat mengangguk-angguk, kemudian memandang sahabatnya. Ia bisa melihat kemuraman wajah Hanhan. Dia mengerti apa yang menyebabkan sahabatnya ini murung, bukan lain tentulah hal yang juga membuat hatinya selalu berduka, yaitu hal lenyapnya lulu. Hanhan, tadi aku mendengar engkau dipuji-puji oleh para Ohan yang melaporkan sepak terjangmu selama musuh menyerbu. Jasamu besar sekali dalam menghadapi musuh, Hanhan, katanya untuk membelokan perhatian sahabatnya ini agar terhibur. Akan tetapi Hanhan menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Aku tidak peduli akan itu, Sinkiat. Engkau tahu bahwa kehadiranku di sini bukan untuk perang. Hanya kebetulan saja aku membantu, melihat betapa bala tentara mancu menggunakan orang-orang golongan sesat. Akan tetapi engkau tahu bahwa sesungguhnya aku ingin mencari adikku yang sampai kini belum ada beritanya. Hem, aku sudah bosan menanti dan karena sekarang barisan mancu tidak menyerang lagi, aku bermaksud meninggalkan secuhan dan mencari lulu di lain tempat. Aku yakin dia tidak berada di sini, karena kalau dia berjuang, tentu dia sudah dapat kutemukan di sini. Ahaha, kau jangan pergi dulu, Hanhan. Tenagamu masih amat dibutuhkan di sini. Para penyelidik melaporkan, kabarnya Putri Nirahai sendiri akan memimpin penyerbuan kesecuan. Mengingat betapa lihainya Putri itu, dan masih banyak pula pembantunya yang lihai, ku harap engkau akan lebih lama membantu perjuangan melawan penjajah. Di sini pun banyak orang gagah. Dua orang pendeta lama itu lihai sekali, perlu apa takut? Aku tidak suka perang, apalagi aku tidak suka menjadi panglima karena memang bukan kehendakku menghambalkan diri di sini. Dua orang pendeta itu? Ah, mereka sama sekali tidak boleh diandalkan. Memang mereka itu memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi mereka adalah sekutu-sekutu dari pangeran Kiu. Han-Han teringat akan cerita pejuang yang buntung kakinya, maka ia memandang kepada sahabatnya itu dan bertanya, apakah salahnya? Kuliat pangeran Kiu juga berjuang bahu-membahu dengan Bu Ongya. Sin Kiat menggileng kepala. Memang sekarang kita semua bersatu dalam menghadapi serbuan barisan mancu. Akan tetapi sesungguhnya di sebelah dalam timbul keretakan di antara mereka yang memegang pimpinan. Bu Ongya bertekad untuk menentang pemerintah mancu sampai tenaga terakhir. Sebaliknya, pangeran Kiu berkali-kali mendesaknya agar suka berdamai saja dengan pihak mancu. Han-Han sudah tahu akan hal ini. Kalau menurut pendapatmu, siapa di antara mereka yang benar? Entahlah, kedua-duanya benar. Bu Ongya hendak melawan terus karena tidak mau melihat tanah air di jajah, adapun pangeran Kiu ingin berdamai dengan penjajah karena tidak mau melihat rakyat makin menderita akibat perang. Dan kau sendiri? Sin Kiat menggerakkan pundaknya. Aku adalah seorang pejuang tanpa pamrih, hanya didorong oleh kesadaran akan kewajibanku sebagai seorang warga negara untuk membela negaranya. Tapi kau menjadi panglima muda Bu Ongya. Wajah Sin Kiat berubah merah dan ia menggeleng-geleng kepala. Dorongan cita-cita bocah yang terlalu kenyang menderita. Sesungguhnya, seperti ku katakan tadi, setelah kini menjadi panglima aku bosan dan baru aku sadar bahwa sesungguhnya bukan untuk pangkat inilah aku berjuang. Andai kata saat ini juga pangkatku dicabut, aku tetap akan berjuang melawan penjajah. Aku sudah bosan akan semua urusan politik, sudah bosan akan perang, Sin Kiat. Kehadiranku disecuhan dan bantuan-bantuanku amatlah bertentangan dengan hatiku sendiri. Mungkin rasa tidak senang ku akan perang ini ditimbulkan oleh sepak terjang para pimpinan sendiri. Seperti Raja Muda Busem KWI sendiri, tak dapat disangkal bahwa dia pernah berhianat terhadap pemerintah dengan bersekongkol bersama bangsa Manchu menyerbu ke selatan. Akan tetapi karena keadaannya berubah, kini ia melawan bangsa Manchu, bahkan dianggap sebagai pusat pertahanan oleh kaum pejuang. Kemudian aku mendengar pertentangan damdiam di sini yang tidak lain disebabkan oleh ambisi pribadi masing-masing. Semua ini menjemukan hatiku, Sin Kiat. Aku mulai curiga terhadap orang-orang yang menggunakan kedok yang indah-indah untuk menutup binah suh pribadi, bersembunyi di balik kata-kata indah seperti perjuangan dan lain-lain sebagai alasan. Kalau saja dalam mengejar cita-cita pribadi orang melakukannya sendiri dengan resiko-resiko ditanggung sendiri, hal itu sudah sewajarnya dan sepatutnya. Akan tetapi dalam perang sungguh merupakan dosa besar sekali karena menyeret laksaan manusia lain yang seolah-olah dipermainkan nyawanya. Aku muak, Sin Kiat, karena itu aku hendak pergi dari sini mencari lulu. Sin Kiat menarik napas panjang. Bersabarlah, Han Han. Bukankah engkau masih menanti hasil penyelidikan Nona Tan Hian Cheng? Pula, sekarang belum waktunya untuk keluar perbatasan, amat berbahaya. Di secuhan sendiri, semua orang adalah pejuang. Di sini orang tidak mengenal arti bebas perang, yang ada hanyalah kawan atau lawan. Dan kalau engkau keluar perbatasan yang kini dikepung ketat oleh barisan mancu, engkau tentu akan dianggap met-metu dan akan dikeroyok keribuan orang tentara. Bersabarlah menanti sampai keadaan perang meredah dan sementara itu, harap engkau berhati-hati. Mengapa engkau memperingatkan aku demikian? Sin Kiat memandang ke kanan-kiri, kemudian berkata lirih, agaknya pertentangan paham antara pangeran Kiu dan Bu Ong La timbul lagi dan makin menghebat dengan adanya pengurungan barisan mancu. Dan aku tahu bahwa kedua pihak ingin memperebutkan orang-orang pandai kedua pihak masing-masing, maka tentu saja engkau menjadi calon yang amat penting dan menarik untuk mereka perebutkan. Hem, aku? Diperbutkan. Penagamu yang amat mereka butuhkan, Han-Han. Pemuda buntung itu menggeleng-geleng kepala. Aku makin muak. Akan tetapi baiklah, alasan-alasan yang kau kemukakan tadi memang tepat. Aku akan bersabar menanti sampai keadaan meredah. Aku akan pergi mencari Nona Tan Hian Cheng, mungkin dia berada di Wansian dan membantu perang di bagian itu. Siapa tahu dia sudah mendengar tentang Nona Lulu. Demikianlah, mendengar bujukan dan nasihat Sien Kiat, Han-Han kemudian menunda kepergiannya meninggalkan secuan. Akan tetapi dia sudah menjadi makin bosan dan gelisah memikirkan Lulu. Apalagi pada waktu itu pihak mancu dan pihak pejuang hanya saling menjaga tapal batas daerah kekuasaan masing-masing, mereka hanya mengirim metu-metu dan para penyelundup untuk saling menyelidiki keadaan masing-masing. Secuan dikurung dari timur, utara dan selatan. Satu-satunya daerah luar yang masih dapat dihubungi hanyalah Sien Kiyang dan Tibet. Tetap seperti yang dikhawatirkan Sien Kiat, beberapa hari kemudian Han-Han mengalami usaha memperebutkan dirinya ketika pada suatu malam dia diundang oleh pangeran Kiu ke dalam gedungnya. Han-Han yang tidak mempunyai urusan pribadi dengan pangeran itu merasa heran, akan tetapi tentu saja tidak berani menolak dan pada saat yang ditentukan pergilah ia menghadap pangeran Kiu di gedungnya. Berbeda dengan Wan Sien Kiat yang memakai pakaian panglima muda yang indah dan gagah, Han-Han tidak pernah mau memakai pakaian kebesaran, sungguhpun dia telah diangkat sendiri oleh Raja Muda Busem Kwei sebagai panglima pasukan pelopor. Kini ia menghadap pangeran Kiu juga dengan pakaian sederhana, dan terpincang-pincang dibantu tongkat bututnya memasuki istana yang megah itu. Han-Han merasa kaget, heran dan juga malu hati ketika melihat betapa pangeran Kiu sendiri yang menyambutnya, bersama Tiantok Lama yang gendut bermuka ke kanak-kanakan dan Thaili Lama yang kurus dan bersinar matuh hitam aneh. Ia cepat menjura dengan hormat, dan ia makin heran melihat pangeran Kiu mendekatinya, memegang tangannya dan berkata, Suma Tai Hiap, tidak perlu melakukan banyak peradatan, marilah kita masuk ke dalam. Aku hendak membicarakan hal yang amat penting dengan Tai Hiap. Mereka memasuki ruangan dalam yang indah dan di situ telah tersedia makanan yang serba lengkap dan mewah di atas meja. Pangeran Kiu mempersilahkan Han-Han duduk dan beberapa orang pelayan wanita yang muda-muda dan cantik-cantik cepat melayani mereka menuangkan arak, kemudian atas isyarat pangeran itu, mereka mundur dan berdiri di sudut kamar menanti perintah. Setelah menerima subuhan arak beberapa cawan, Han-Han lalu bertanya, tanpa menyembunyikan keheranannya dalam suaranya, Maaf, pangeran. Sungguh saya merasa amat heran atas undangan pangeran. Ada urusan penting apakah? Pangeran Kiu tertawa bergelak, dan dua orang pendekta lama itu pun tersenyum. Suma Tai Hiap, ketahuilah bahwa sebetulnya antara engkau dan aku sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Ah, harap pangeran tidak berkelakar Han-Han berkata, tidak percaya sama sekali. Aku tidak main-main, Tai Hiap. Dan aku pun baru saja mengetahui akan hal ini dari keterangan Tian-Tel Kelama, jawab pangeran Kiu sambil tersenyum. Han-Han teringat akan peringatan Sin Kiat agar dia berhati-hati. Siapa tahu ada maksud tersembunyi dalam sikap pangeran yang aneh ini, maka ia kemudian menoleh dan memandang wajah pendekta lama gendut yang ia tahu amat lihai kepandainya itu. Saya mohon penjelasan, kata Han-Han singkat, ditujukan kepada pangeran Kiu akan tetapi dia menatap wajah Tian-Tel Kelama. Hwesio lama gendut ini tersenyum, mengangkat cawan dan minum araknya. Sekali teguk arak keras dalam cawan itu pindah ke perutnya, dan sambil meletakkan cawan kosong di atas meja ia berkata, Maaf, Sumatai Hiap. Dalam perang Pin Cheng terpaksa untuk sementara membuang pantangan minum arak dan makan daging. Tentu saja engkau merasa heran sekali mendengar keterangan pangeran Kiu, bukan? Akan tetapi sesungguhnya begitulah. Engkau masih terhitung keluarga dari pangeran, dan hal ini dapat dibuktikan kalau saja Tai Hiap tidak menyembunyikan sesuatu dan suka mengaku secara jujur. Han-Han masih merasa heran dan kini ia memandang tajam, mengerutkan alisnya. Tian-Tok Lo Suhau, saya tidak menyembunyikan sesuatu. Pendeta gendut itu tertawa dan matanya bersinar penuh kagum. Tai Hiap pandai sekali menyembunyikan kesaktian dari pandai pula menyembunyikan nama besar. Sumatai Hiap, bukankah Tai Hiap ini cucu dari pendekar sakti Sumahokat? Pertanyaan ini ajukan secara tiba-tiba, membuat Han-Han terkejut bukan main. Dia memang tidak menyembunyikan nama keturunannya ketika memperkenalkan diri kepada Raja Muda Busem Kwei, mengaku sesu ma, akan tetapi untuk mengakui tokoh sesat yang menjadi kakeknya dan terkenal dengan julukan J.H.W. Asean, yang amat dibencinya itu, benar-benar ia masih merasa berat. Akan tetapi, kini ia berhadapan dengan orang-orang pandai seperti Tian-Tok Lama, juga dengan seorang pangeran yang memiliki kekuasaan besar, bagaimana akan dapat menyangka? Selain itu, apa pula perlunya menyangka? Lo Suhu, bagaimana Lo Suhu bisa tahu? Ia balas bertanya, suaranya tenang saja akan tetapi pandang matanya penuh selidik. Kembali kakek gundul itu tertawa. Pinceng mengenal baik kakekmu itu, Tai Hiap, seorang yang gagah perkasa, tampan dan sakti. Melihat wajah Tai Hiap sama dengan melihat wajah Sumah Hoat di waktu muda, tentu saja dengan mudah Pinceng dapat menduganya. Melihat Tusiamu, melihat persamaan wajahmu dengan dia, pantasnya Tai Hiap adalah cucunya. Diam-diam Hon Hon merasa betapa hatinya menjadi kecut dan tidak senang. Selaka tiga belas dan sialan, pikirnya. Siapa kira bahwa wajahnya sama benar dengan kakeknya yang amat dibencinya? Akan tetapi dia tidak dapat berbohong, juga tidak mau membohong. Dia tidak senang diketahui orang sebagai cucu JHW ASEAN Sumah Hoat, akan tetapi dia juga tidak takut orang mengetahuinya. Memang benar kakeknya seorang penjahat, akan tetapi kakeknya dan dia adalah dua orang lain. Memang benar, saya adalah cucunya. Akan tetapi saya masih tidak mengerti apa hubungannya ini dengan pangeran. Pangeran Kiu tertawa bangga. Ah, Suma Tai Hiap, atau mulai sekarang lebih baik saya menyebutmu Suma Hiante. Nama besar keluarga Suma sudah menjulang tinggi sampai ke langit selama puluhan tahun. Amat terkenal saking kotor dan jahatnya, pikir Hon Hon penuh sesal. Koma sebagai keluarga yang berkuasa, kaya raya, memiliki ilmu kesaktian yang jarang bandingannya, dan yang lebih daripada itu semua, merupakan keluarga yang setia kepada kerajaan. Hem, pujian kosong, pikir Hon Hon sungguh pun ia sendiri tidak pernah tahu akan riwayat keluarganya yang terkenal. Bahkan pendekar sakti suling emas pun masih terhitung anggota Suma ini. Suma Hon Hiante, ketahuilah bahwa antara keluarga Suma dan keluarga Kiu terdapat ikatan kekeluargaan pula, yaitu karena seorang di antara selir mendiang Suma Kiat adalah putri keluarga Kiu. Sedangkan pangeran Suma Kiat itu adalah hayah dari kakekmu Suma Hoat. Bukankah dengan demikian, di antara nenekmu yang kita masih terdapat hubungan keluarga, Suma Hiante? Kepala Hon Hon menjadi puyeng mendengar keterangan tentang keluarga Suma yang seringkali menimbulkan benci dan penyesalan di hatinya itu. Ia tidak peduli apakah keluarga Suma itu dahulu keluarga bangsawan ataukah keluarga kaya raya, pendeknya nama kakeknya yang berjuluk JHW ASEAN telah menghapus semua perasaan mesra di hatinya sebagai anggota keluarga Suma. Kalau dia disuruh memilih, tentu ia akan jauh lebih suka memakai nama keluarga si Ye, namun karena dia tidak sudi menyembunyikan nama yang dianggapnya sebagai sifat pengecut, terpaksa ia menggunakan Suma yang dibencinya itu. Apakah hubungannya hal itu dengan panggilan ini, pangeran? Saya tidak percaya bahwa saya dipanggil hanya untuk mendengar keterangan tentang keluarga nenek moyang ini. Hahaha, engkau terlalu kurang sabar, Hyante. Bukankah hal yang menggirangkan ini perlu dirayakan lebih dulu? Marilah kita makan minum, baru nanti kita bicara lagi. Karena sikap pangeran itu yang ramah-tamah, ditambah lagi sikap dua orang pendekta lama yang menghormatnya, Han Han tak dapat mengelap dan mulailah mereka makan minum. Han Han tidak tahu betapa pangeran Kiyu dan kedua orang pendekta lama itu seringkali bertukar pandang dan isyarat, dan tidak tahu betapa pangeran itu sengaja mendatangkan dua orang pelayan wanita yang baru, yang muda-muda dan amat cantik. Tidak tahu bahwa dua orang pelayan ini sengaja diperintah untuk melayaninya, untuk merayunya dengan gerakan-gerakan lemah gemulai, dengan suara merdu ketika menawarkan arak, dengan sentuhan-sentuhan mesra secara sambil lalu ketika melayaninya. Han Han merasa kikuk dan canggung, diam-diam mendongkol kepada kedua orang pelayan itu yang dianggapnya genit dan terlalu berani. Akan tetapi dia diam saja, melirik pun tidak kepada dua orang wanita muda yang menyiarkan keharuman dari tubuh mereka, suara-suara merdu memikat dari mulut mereka, dan rangsangan-rangsangan dari sentuhan jari tangan mereka. Han Han tidak tahu bahwa pangeran Kiu sudah mengatur semua ini, juga ketika serombongan penari yang cantik-cantik datang, menari dan melihat kliwakan tubuh mereka yang ramping dan seperti menantang minta dipeluk, Han Han sama sekali tidak mengira betapa pangeran itu dan dua orang hwasyo lama memandangi setiap gerak-geriknya. Memang pangeran Kiu bersama dua orang hwasyo Tibet itu kecelik. Mereka tadinya menyangka bahwa sebagai cucu jahwe asian, pemuda yang buntung kakinya namun memiliki kelihayan melebih jahwe asian sendiri ini tentu mewarisi watak kakeknya, suka akan wanita. Karena itu pangeran Kiu berusaha memikat Han Han dan menyenangkan hatinya dengan wanita-wanita cantik agar pemuda lihai ini dapat terjatuh ke dalam kekuasaannya dan menjadi pembantunya. Siapa kira pemuda itu sama sekali tidak tertarik dan hal ini dapat pula dilihat dari sikap dua orang wanita perayu yang makin lama makin lemas kehabisan semangat. Pangeran Kiu memberi isyarat sehingga semua penari dan pelayan mundur. Han Han baru bernapas lega, karena tadi, sungguhpun ia menekan perasaan dan tetap tenang, hatinya sudah berdebar tidak karuhan. Menghadapi rayuan-rayuan wanita cantik itu baginya lebih menegangkan dari pengeroyokan musuh yang bersenjata tajam. Sumahon Hyante, kini tiba saatnya bagi kita. Kita sama mengetahui bahwa di antara kita terdapat hubungan keluarga, maka aku tidak ragu-ragu lagi untuk mengajakmu bicara. Terus terang saja aku mengharapkan bantuanmu, Hyante. Bantuan? Bantuan apakah, pangeran? Bantuan kepadaku untuk menghadapi musuh-musuhku. Han Han memandang pangeran itu, pura-pura heran sungguhpun ia sudah dapat menduganya, mengingat akan penuturan Sien Kiat. Pangeran, musuh kita semua bukankah barisan mancu? Dan saya rasa selama ini saya pun sudah membantu, walaupun hanya sedikit menghadapi tokoh-tokoh pandai di barisan musuh. Bukan hanya itu, Hyante. Musuh yang terbesar bahkan yang kini menjadi sekutu kami. Kumaksudkan, Bu Ongya. Hahaha, Bu Ongya, bagaimana ini? Saya tidak mengerti, pangeran. Tian Tok Lama, harap sukalah memberi penjelasan kepada Sumah Hyante, perintah pangeran Kiu. Pendekat Tibet yang gemuk dan bermuka lunak kekanak-kanakan itu kemudian berkata dengan sikap lunak, Sumatai Hiap, biarpun ilmu kepandayanmu amat hebat dan tinggi, akan tetapi karena usiamu yang masih amat muda, Tentu engkau belum tahu akan hal yang terjadi puluhan tahun yang lalu dan tidak mengenal siapakah sebetulnya Bu Sam KWI. Siapakah yang menjadi biangkeladi penjajahan? Yang memungkinkan bangsa mancu datang menyerbu dan menaklukan seluruh pedalaman? Bukan lain adalah Bu Sam KWI. Kalimat terakhir ini diucapkan dengan tekanan untuk mendatangkan kesan. Akan tetapi mereka semua melihat bahwa pemuda buntung itu tidak tampak kaget dan mendengarkan dengan tenang-tenang saja. Hal ini memang tidak aneh bagi Hon Hon yang sudah mendengarkan cerita itu. Akan tetapi dua orang pendeta Tibet yang sakti itu mengira bahwa sikap tenang Hon Hon ini hanya karena pemuda ini sudah pandai menguasai hati dan pikirannya, pandai menguasai perasaannya, Maka Tiantok Lama melanjutkan. Pada waktu kerajaan Beng diserbu bangsa mancu, kalau semua panglima seperti Bu Sam KWI dan lain-lain mengerahkan bala tentara mempertahankan, tentu bangsa mancu dapat dipukul hancur. Akan tetapi sayang, kaisar terakhir kerajaan Beng amat lemah sehingga para panglima memberontak. Bahkan Bu Sam KWI yang merupakan pengkhianat terbesar telah bersekutu dengan bangsa mancu dan menyerbu ke selatan. Berkat bantuan Bu Sam KWI itulah maka bangsa mancu berhasil menguasai seluruh pedalaman. Dan sekarang, setelah terlambat, setelah melawan pun tiada gunanya lagi, Bu Sam KWI menentang bangsa mancu mati-matian dan semua ini hanyalah untuk mempertahankan kedudukannya sebagai raja muda di Secuan. Han Han juga sudah mendengar akan hal itu, bahkan dia sudah tahu lebih banyak lagi, misalnya tentang keinginan pangeran Kyo untuk mengadakan perdamaian dengan pihak mancu yang tentu saja didasari keinginan mendapatkan kedudukan tinggi yang akan diberikan pemerintah mancu kepadanya. Akan tetapi karena Han Han tidak peduli akan urusan itu yang dianggapnya bukan urusannya, kini mendengar penuturan Tianto Kelama lalu bertanya. Apakah hubungannya semua itu dengan saya? Dan mengapa diceritakan kepada saya? Kini pangeran Kyo yang melanjutkan. Sumah Yante, setelah kau mendengar penuturan Tianto Kelama, tentu engkau sadar bahwa tidak semestinya engkau mengabdi kepada Bu Sam KWI. Dia seorang yang palsu hatinya. Karena itu, saya mengulurkan tangan kepadamu, sebagai anggota keluarga, untuk membantuku, pangeran Kyo memandang tajam penuh selidik. Akan tetapi, apakah bedanya? Andai kata saya membantu pangeran, tentu untuk melawan barisan mancu, Han Han pura-pura bertanya. Omi Tawut. Sungguh mengagumkan. Tai Hiap yang liai masih terlalu muda, polos dan bersih Tai Li Lama yang kurus berkata. Bukan, Hyante. Ku minta agar engkau suka berpihak kepadaku karena sekarang terjadi pertentangan antara pihakku dan pihak Bu Sam KWI. Engkau tahu bahwa jelek-jelek aku masih keluarga kerajaan Beng, seorang pangeran dari kerajaan itu, sedangkan Bu Sam KWI hanyalah seorang panglima yang sudah memberontak dan berhianat. Kami tidak akan memerangi kerajaan mancu lagi, bahkan akan berdamai. Han Han pura-pura terheran. Hem, tadi Bu Ongya dipersalahkan ketika bersekutu dengan bangsa mancu, kenapa sekarang pangeran hendak bersekutu dengan bangsa mancu? Bagaimana ini? Jauh bedanya, Hyante. Dahulu tidak semestrinya Bu Sam KWI bersekutu dengan bangsa mancu, karena kerajaan Beng masih kuat. Dalam keadaan masih kuat melawan dia bersekutu, itulah pengkhianatan namanya. Sekarang kerajaan mancu amat kuat, sudah menguasai seluruh Tiongkok. Kalau kita berdamai, itu adalah menggunakan kecerdikan namanya. Rakyat tidak tersiksa dan menderita oleh perang yang berlarut-larut, dan setelah kita memperoleh kedudukan, mudah bagi kita untuk berusaha menguasai mereka, menanti kesempatan baik untuk menggulingkan musuh. Ini adalah sebuah siasat yang cerdik, tidak melawan secara membuta seperti yang kita lakukan selama ini. Han-han mengerutkan keningnya, hatinya muak. Kalau dipikir mendalam, semua itu sama saja. Permainan orang-orang besar yang bercita-cita mencapai kedudukan setinggi-tingginya bagi mereka sendiri. Tiba-tiba ia mengangkat muka, memandang wajah tiga orang itu berganti-ganti dengan pandang matel, tajam sehingga pangeran kiu dan dua orang pendeta itu terkejut. Sinar matel-hon-hon seperti menembus jantung mereka. Tahili Lama, seorang yang ahli dalam ilmu sihir, melihat sinar matel ini menjadi kagum dan terkejut sekali, mulutnya berbisik, Omitohut. Pangeran, maafkan kata-kata saya. Akan tetapi, sesungguhnya aku muak akan perang, muak akan urusan orang-orang besar yang saling memperebutkan kursi dan kedudukan. Saya datang ke secuhan sesungguhnya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari adik saya yang bernama Lulu, yang saya kira tadinya berada di secuhan. Kalau saya ikut membantu peperangan adalah semata macu ingin membantu para orang gagah dan melawan pasukan mancu yang datang menyerbu. Kini perang berhenti, adik saya tidak berhasil saya temukan, maka saya pun hendak meninggalkan secuhan. Mengenai urusan pangeran dengan bu omnya, saya tidak suka mencampurinya. Perang amat jahat, akan tetapi lebih kotor lagi adalah permainan orang-orang besar yang menggerakkan perang. Demi mencapai cita-cita mereka memperebutkan kedudukan, mereka mengobarkan perang, menciptakan dalih yang muluk-muluk untuk membakar hati rakyat atau menggunakan harta benda untuk menukarnya dengan nyawa rakyat. Perang terjadi, siapakah yang menderita, siapa yang menjadi korban dan siapa yang mati bergelimpangan dalam jumlah puluhan laksa? Bukan lain rakyatlah. Kalau menang, bukan rakyat yang mengecap nikmat kemenangannya, melainkan orang-orang besar pengejar cita-cita pribadi berkedok demi rakyat itulah yang berpesta pora, mabuk kemenangan. Kalau kalah, rakyat yang mati tetap mati, akan tetapi orang-orang besar itu dapat melarikan diri jauh dari tempat perang yang membawa harta bendanya, atau kalau ditawan pun dapat menjadi sekutu dari yang menang dan memperoleh kedudukan pula, biarpun tidak setinggi seperti kalau menang. Sungguh menyedihkan, namun menjadi kenyataan selama sejarah berkembang. Perang adalah permainan orang-orang besar yang mempermainkan rakyat demi tercapainya cita-cita mereka. Kalau kalah, orang-orang besar itu lebih dulu melarikan diri karena memang tempatnya selalu di belakang, sebaliknya kalau menang mereka pula lah yang lebih dulu lari ke depan saling memperebutkan pahala dan jasa. Han Han bicara penuh semangat dan memang di dalam hatinya ia merasa prihatin sekali setelah mengalami bermacam hal sebagai akibat perang. Dia telah melihat rakyat yang melarikan diri mengungsi akibat perang, kehilangan semua miliknya yang tidak seberapa, bahkan banyak yang kehilangan nyawa keluarga dan nyawa sendiri, dikejar-kejar tentara mancu, diperkosa, disiksa, dibunuh. Dan orang-orang besar seperti Pangeran Kiu ini dan banyak lagi, enak-enak disecuan, di gedung besar sama sekali aman daripada penderitaan rakyat kecil, namun masih bicara tentang perjuangan. Bahkan mengatur siasat untuk bersekutu dan berdamai dengan bangsa mancu. Dan semua itu masih pakai dalih yang muluk-muluk dan baik-baik. Kecerdikan. Agar rakyat tidak tersiksa. Fuh. Katakan saja demi untuk keselamatannya sendiri, demi untuk kedudukan dan keuntungan diri pribadi. Rakyat pula yang dibawa-bawa. Siapa tidak akan buat? Wajah kedua orang pendeta Tibet menjadi pucat, dan wajah Pangeran Kiu menjadi merah sekali saking marahnya. Tak mereka sangka pemuda buntung yang mereka harapkan berpihak kepada mereka itu mengeluarkan ucapan seperti itu. Ucapan seorang pengkhianat pula. Bagi mereka, tentu saja segala perbuatan mereka yang sudah-sudah, yang sedang berjalan, maupun yang akan datang ke semuanya adalah baik dan benar belaka. Sumahon, berani engkau bicara seperti ini. Pangeran Kiu hampir tak dapat menahan kemarahannya, akan tetapi Tiantok lama cepat berkata. Pangeran, harap suka memaafkan ucapan Sumatai Hiap. Dia masih muda, darahnya masih panas, tentu saja pandangannya pun dangkal. Betapapun juga, harus diingat bahwa dia telah berjasa. Biarlah penawaran Pangeran tadi dia pikirkan masak-masak, dan setelah pikirannya tenang, tentu tidak akan berpendapat lain. Kemudian pendekta gendut ini berdiri menjurah kepada Han Han sambil berkata, Sumatai Hiap, Pin Cheng harap Tai Hiap suka pulang dulu dan kami berharap dalam waktu tiga hari Tai Hiap suka mempertimbangkan apa yang kita bicarakan di sini sekarang ini. Di samping itu, Pin Cheng pun akan membantu Tai Hiap mencari dan menyelidiki tentang adik Tai Hiap yang bernama Nonalulu itu. Han Han sadar bahwa ucapannya yang terdorong hati penasaran tadi membuat marah Pangeran Kiu. Dia bangkit berdiri, memberi hormat sambil berkata, Mohon Pangeran Sudi memaafkan saya yang lancang mulut. Ia lalu mengundurkan diri dan pergi meninggalkan gedung Pangeran Kiu. Dua hari kemudian ketika sedang termenung menyendiri, telinga Han Han menangkap gerakan orang di sebelah belakang. Dia tahu bahwa yang datang adalah orang yang memiliki ginkang tinggi, akan tetapi dia diam saja, menoleh pun tidak. Suma Tai Hiap. Han Han baru menoleh dan melihat Tiantok Lama telah berdiri di belakangnya. Cepat ia memberi hormat dan berkata, Sepagi ini Losuhu sudah datang menemui saya, ada keperluan apakah? Tiantok Lama tertawa. Kabar baik, Tai Hiap. Kabar baik sekali. Pinceng sudah dapat menemukan adik Tai Hiap. Seketika wajah Han Han berseri, dadanya berdebar tegang. Losuhu. Dimana dia? Benarkah Losuhu bertemu dengan Lulu? Ah, terima kasih kepada Tian Yang Maha Kasih. Adikku masih hidup. Losuhu, dimana dia? Tiantok Lama memperlebar senyumnya, diam-diam ia kasihan kepada pemuda ini, kemudian ia menggerak-gerakan telunjuknya seperti menegur kepada Han Han, Tai Hiap, setelah Pinceng mengetahui keadaanmu, mendengar siapa adanya adikmu, sungguh Pinceng merasa makin kagum dan terharu. Mengertilah Pinceng, mengapa Tai Hiap demikian membenci perang, akan tetapi Pinceng kagum bahwa pendirian Tai Hiap tetap teguh tak terpengaruh keadaan. Kiranya adik Tai Hiap adalah seorang putri mancu. Hem, kalau tadinya Han Han masih curiga dan ragu-ragu apakah benar-benar pendeta Tibet ini tahu di mana adanya Lulu, kini keraguannya menghilang dan ia bertanya dengan suara mendesak, Losuhu, setelah Losuhu datang menjumpaiku dan mengabarkan tentang Lulu, harap jangan menyiksa perasaanku dan katakanlah, di mana dia? Dia belum lama datang bersama pasukan yang ditimpin oleh putri Mirahai. Dia adalah seorang panglima mancu, Tai Hiap. Han Han membelalakan matanya. Ah 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 ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Pendeta itu memandang tajam. Mengapa, Tai Hiap? Bukankah Nona Lulu seorang gadis bangsa mancu? Di mana dia, Losuhu, aku segera menyusulnya Han Han berkata penuh geirah. Di perbatasan sebelah barat Minsan, di lereng-lereng gunung itulah dia bertugas melakukan penyelidikan. Terima kasih, Losuhu. Terima kasih. Sekarang juga aku hendak berpamit dan pergi setelah berkata demikian, Han Han berkelebat pergi untuk minta diri dari Bu Sam Kwei. Pemuda itu tidak tahu betapa Tiantok lama memandangnya sambil menggeleng kepala dan berkata lirih. Sayang, dia pemuda yang lihai sekali, sayang. Bu Sam Kwei tidak dapat menahan ketika Han Han berpamit dan menyatakan meletakkan jabaran dengan alasan ingin keluar dari secuhan dan mencari adiknya. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa adiknya kini telah menjadi seorang panglima mancu. Ketika ia mendapat perkenan dan keluar dari istana, dia bertemu dengan Wan Sien Kiat. Sien Kiat, aku pergi sekarang juga, sudah mendapat perkenan Bu Ongnya. Selamat tinggal. Sien Kiat memegang lengan sahabatnya itu. Eh, nanti dulu. Engkau hendak ke manakah, Han Han? Kemana lagi? Tentu saja mencari lulu. Kalau lebih lama menanti di sini saja, sampai kapan aku dapat menemukannya? Sien Kiat menarik napas panjang. Hatinya pun menyesal sekali mengapa dia tidak mendapat kesempatan untuk pergi sendiri mencari gadis yang telah merobohkan hatinya itu. Aku pun akan minta izin dari Ongnya untuk membantumu mencarinya. Jangan cepat-cepat Han Han menarik lengannya. Engkau masih dibutuhkan di sini, biar aku sendiri yang mencarinya. Setelah berkata demikian, Han Han melesat pergi cepat sekali. Sien Kiat menarik napas panjang. Ah, lulu. Ia lalu mengambil keputusan untuk minta izin dari atasannya. Perang sedang berhenti, musuh tidak menyerbu. Kesempatan dalam menganggur ini akan ia pergunakan membantu Han Han mencari jejak gadis itu. Han Han berlari, atau lebih tepat berloncatan cepat sekali menuju ke pegunungan Minsan yang terletak di perbatasan utara Provinsi Secuan. Setelah melakukan perjalanan selama tiga hari, barulah ia tiba di daerah pegunungan Minsan itu. Daerah yang sunyi dan di daerah ini pun perang tidak tampak, suasana sepi dan agaknya para penjaga di pihak Secuan juga melakukan penjagaan sembunyi-sembunyi di dalam hutan-hutan. Dengan kepandainya, Han Han dapat melalui tempat penjagaan dan memasuki hutan-hutan di seberang perbatasan, memasuki daerah musuh di Provinsi Kansu, di sebelah barat Puncak Minsan. Pada hari kelima, pagi-pagi ia memasuki sebuah hutan dan hatinya agak bingung mengapa sampai sekian jauhnya belum juga ia menemukan pasukan mancu. Mulailah ia meragu. Jangan-jangan ia ditipu oleh pendeta Tibet itu. Han Han mengusap peluh di dahinya dengan ujung lengan baju, beristirahat dan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya karena ia menjadi bingung, tidak tahu harus mencari kemana di hutan besar yang sunyi itu. Tiba-tiba Han Han menghentikan usapannya pada dahi dan leher. Matanya melirik ke kanan-kiri, tongkatnya siap di tangan. Ia mendengar gerakan banyak orang makin mendekat, agaknya mengurung tempat itu. Wir-wir sing-sing-sing. Dari arah belakang dan kiri meluncur banyak anak panah ke arah tubuhnya. Han Han menggerakkan tongkatnya dan semua anak panah runtuh. Kemudian bermunculan dari balik-balik pohon di sekelilingnya pasukan yang terdiri dari kurang lebih lima puluh orang. Mereka bersenjata lengkap dan terdengar aba-aba dalam bahasa mancu di susu serbuan pasukan itu. Aku tidak ingin berkelahi. Aku mencari adikku Luluhan-Hon cepat berseru dan karena ia menggunakan tenaga hikang, maka suaranya nyaring sekali membuat prajurit mancu terkejut dan langkah kaki mereka tertahan. Dia panglima pemberontak bu. Tangkap. Bunuh saja tiba-tiba terdengar suara yang amat dikenal Han Han, suara Tian Tok Lama. Mulailah Han Han mengerti bahwa dia memang ditipu. Teringat ia sekarang bahwa Tian Tok Lama termasuk sekutu pangeran kiu yang ingin berdamai dengan bangsa mancu. Kiranya pendepak itu sengaja menjebaknya di sini untuk membunuhnya, dan tentu saja untuk memperlihatkan iktikat baiknya terhadap bangsa mancu. Han Han menjadi marah, apalagi ketika dugaannya itu terbukti dengan munculnya Tian Tok Lama, agak jauh dari tempat itu. Ia melihat pula Tai Lama si pendeta Tibet yang kurus, dan yang lebih memarahkan hatinya lagi adalah ketika ia melihat banyak orang-orang sakti yang pernah ia lihat di kota raja ketika ia mengejar Giam Kot Ma, yaitu sepasang saudara tikus kuburan dan si burung hantu yang menyeramkan, ditambah lagi dengan beberapa orang tokoh mancu. Lawan yang berat, pikirnya, apalagi di situ terdapat dua orang pendeta Tibet yang sudah ia ketahui kelihayanya. Betapapun marahnya, Han Han masih tidak ingin untuk bertempur. Sekali-kali bukan karena takut, melainkan karena dia tidak mau membuang-buang waktu, ingin segera pergi untuk mencari adiknya yang ia yakin tidak berada di tempat ini dan keterangan Tianto Kelama kepadanya itu palsu, hanya untuk menjebaknya di tempat itu. Maka ia lalu membalik dan meloncat ke belakang. Akan tetapi di belakangnya sudah menjaga pula prajurit-prajurit mancu. Tiba-tiba bayangan orang tinggi besar menerjangnya dari samping dengan pukulan tangan yang mendatangkan hawa panas dan angin keras. Woot! Han Han meloncat ke belakang dan pukulan itu menyambar lewat. Akan tetapi pada detik berikutnya, kembali pukulan yang sama hebatnya menyambar dari belakangnya, dan cepat ia kembali mengelak. Hem, kiranya Hek Giamong dan Pek Giamong. Masih ada lagi kahon-hon berkat tamarah. Singgik. Sinar merah menyambarnya dan Han Han kembali mengelak dengan mudah. Ternyata di situ telah berdiri pula ia Chiang Sian Limasuniu. Dengan demikian lengkaplah tiga orang murid yang terkenal dari setan botak yang sudah mengurungnya bersama puluhan orang prajurit mancu. Hek Pek Giamong dan Hiat Chiang Sian Li, aku tidak mencampuri lagi urusan perang, aku hendak mencari adikku dan tidak ingin bertempur. Berilah aku jalan agar aku pergi saja dari sini, kata Han Han. Hek Giamong yang seperti dua orang saudara seperguruannya tadi memandang Han Han penuh perhatian, terutama sekali ke arah kakinya yang tinggal sebelah, kini berkata dengan suaranya yang parau, sesuai dengan mukanya yang hitam dan tubuhnya yang tinggi besar. Han Han, engkau bocah setan sudah buntung kakimu masih menjuang lagak. Lebih baik engkau lekas berlutut menyerah menjadi tawanan kami daripada kami turun tangan membuntungi kakimu yang sebelah lagi. Di ejek demikian Han Han masih tetap sabar, akan tetapi ia tahu bahwa pertempuran tak mungkin dihindarkan melihat betapa pasukan manju itu kini mengepungnya makin ketat dalam jarak dekat, sedangkan tokoh-tokoh sakti yang menyertai penjebakan ini pun menjaga dari empat penjuru. Han Han, setelah kakimu buntung, apa sih dayamu menghadapi pasukan kami? Aku sendiri menjadi malu harus bertanding melawan seorang buntung, kata Pek. Giamong memandang rendah. Minggiriah, biar aku pergi. Han Han masih bersikap sabar. Siu-u-ut, plak. Tubuh Mas Unio terhuyung ke belakang ketika pukulannya tadi ditangkis. Han Han senaknya tanpa menoleh, hanya mengangkat tangan kiri menangkis datangnya pukulan itu dari kiri. Sudahlah, aku pergi saja. Han Han berkata kemudian tubuhnya mencelat ke kanan, menjauhi tiga orang murid Kang Tau KWI itu. Ia hendak mendobrak penjagaan para prajurit Manchu yang mengurungnya untuk meloloskan diri. Melihat ini, enam orang prajurit Manchu bergerak menubruk dan menyerangnya dari segala jurusan, sedangkan jalan keluar telah ditutup oleh penjagaan para prajurit. Han Han tidak melihat jalan keluar, terpaksa ia menggerakkan tangan kanannya mendorong dan enam orang itu terpelanting ke kanan kiri seperti dihempaskan oleh tenaga angin badai yang amat kuat. Akan tetapi, sebelum Han Han sempat meloncat lagi, terdengar pukulan sakti menyambar dari belakang dan kanan kiri. Hawanya panas bukan main. Kiranya tiga orang murid setan botak itu telah menerjangnya dengan marah. Hek Giamong dan Pek Giamong menghantamnya dengan pengerahan ilmu pukulan mereka Toat Beng HWI Chiang sedangkan Mas Unio menggunakan ilmu pukulannya yang lebih hebat lagi, yaitu pukulan Hiat Chiang yang mengeluarkan bunyi bercicitan sangat tinggi sehingga membuat anak telinga tergetar. Ilmu pukulan Toat Beng HWI Chiang, tangan api pencabut nyawa, dari Hek Giamong dan Pek Giamong adalah cabang dari ilmu pukulan HWI Yang Sin Chiang yang biarpun kehebatannya tak dapat disamakan dengan HWI Yang Sin Chiang namun sudah amat dasyat karena tubuh lawan yang terpukul selain nyawanya melayang juga akan menjadi hangus seperti terbakar kulitnya. Akan tetapi Hiat Chiang, tangan merah dari Mas Unio masih setingkat lebih tinggi lagi daripada Toat Beng HWI Chiang. Jika ia menggunakan ilmu ini, sepasang tangan Mas Unio menjadi merah darah dan setiap pukulannya selain mengandung hawa panas melebih pukulan kedua orang kakek, juga membawa bau amis dan mengeluarkan bunyi mencicit tinggi. Berbeda dengan Toat Beng HWI Chiang yang menghanguskan kulit lawan, pukulan Hiat Chiang ini mengandung racun jahat sekali yang akan meracuni darah lawan hanya oleh hawa pukulan saja, apalagi kalau sampai bersentuhan atau terkena pukulan tangan merah itu. Namun, betapapun Li Haat dan mengerikan ilmu pukulan dari ketiga orang murid setan botak ini, bagi hon-hon mereka itu bukan apa-apa. Dia tidak ingin berkelahi, akan tetapi setelah diserang seperti itu, tentu saja dia tidak sabar lagi. Melihat datangnya pukulan dari belakang, kanan dan kiri ini dia mengempit tongkatnya, kakinya yang tinggal sebuah itu berputar sehingga tubuhnya membalik. Tangan kirinya didorongkan ke arah pukulan Mas Unio yang berbunyi seperti tikus terjepit sedangkan tangan kanannya membuat gerakan dorongan memutar, sekaligus menghadapi kedua pukulan Hek Giamong dan Pek Giamong dari depan dan kanan. Des! Hawa pukulan yang panas bertumbuk di udara. Terdengar pekek nyaring dan tubuh tiga orang murid setan botak itu terbanting dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Han-han tidak menyianyakan kesempatan selagi tiga orang lawannya itu bergulingan untuk meloncat dan hendak menerobos tepungan, akan tetapi para prajurit nancu yang sudah menghadangnya telah menubruknya dengan tombak dan golok mereka. Menghadapi hujan senjata ini, Han-han cepat memutar tongkatnya. Terdengar suara nyaring berkeron tangan ketika belasan batang tombak dan golok berterbangan terlepas dari tangan para pemegangnya, bahkan banyak di antara senjata-senjata itu yang patah-patah. Setan-setan ganas. Mingirlah, beri jalan. Aku tidak mau berkelahi bentak Han-han, akan tetapi tentu saja suaranya tidak dihiraukan orang dan dari depan menyambar belasan batang anak panah sebagai jawaban bentakannya itu. Hem, benar-benar keparat orang-orang mancu Han-han mulai panas perutnya. Sekali putar saja, tongkatnya telah meruntuhkan semua anak panah. Para prajurit sudah menyerbu lagi. Ada yang menyerang dengan tombak, pedang, atau golok, akan tetapi banyak pula yang nekat menyerang dengan tangan kosong karena senjatanya telah patah. Mereka menyerang sambil berteriak-teriak, membuat Han-han makin marah. Empat orang prajurit yang menerjang dari kiri memandang rendah dan merasa girang ketika pemuda buntung itu menyambut terjangan golok mereka dengan tangan kiri yang kosong. Mereka merasa yakin bahwa tentu serbuan mereka sekali ini akan merobohkan atau setidaknya melukai Han-han. Akan tetapi, tiba-tiba ketika tangan kiri pemuda buntung itu digerakkan seperti orang menampar, hawa yang amat dingin menyambar. Tubuh mereka terpelanting ke atas tanah seperti dibanting dan senjata mereka masih tergenggam, akan tetapi empat orang prajurit ini telah menjadi mayat yang darahnya membeku. Enam orang lain yang datang menerjang dari depan dan kiri disambut dengan tongkat. Demikian cepat gerakan tongkat ini sedangkan tubuh Han-han tetap tidak berpindah tempat, hanya berdiri di atas sebelah kaki, tongkat digerakkan ke arah para pengeroyok. Dalam waktu beberapa detik saja enam orang ini pun roboh dan tewas. Suinggi. Han-han cepat merendahkan tubuh, membiarkan sinar pedang yang menusuk ke arah tengkuknya itu lewat di atas kepalanya. Tanpa membalikan tubuh, tongkatnya lantas menyambar ke belakang, ke arah penyerangnya. Terang-terang. Tampak api berpijar ketika tongkatnya tertangkis oleh dua batang golok yang digerakkan tenaga kuat. Han-han memutar kaki tunggalnya dan melihat bahwa yang menyerangnya tadi adalah Hiat Chiang Sian Limas Unio, sedangkan yang menangkis tongkatnya adalah Hiat Giamong dan Pek Giamong. Kiranya ketiga orang murid setan bota ini sudah bangkit kembali dan kini telah mempergunakan senjata. Hal ini sebetulnya jarang sekali dilakukan tiga orang itu. Mereka telah menerima gemblengan Kang Tau Kwe I Gak Liat dan telah memiliki ilmu silat tinggi, bahkan kedua orang kakek yang mukanya hitam dan putih itu telah memiliki ilmu pukulan Tau Ak Beng Hwe I Chiang, sedangkan Mas Unio memiliki Hiat Chiang. Dengan kedua macam ilmu pukulan yang didasari tenaga sakti Hwe I yang Shin Chiang ini, mereka amat percaya akan kemampuan sendiri menghadapi lawan sehingga mereka tidak pernah membutuhkan senjata tajam. Kedua tangan mereka lebih ampuh daripada senjata tajam yang manapun juga.